Ya, Wawan sang pembunuh berantai ternyata hanya seorang penipu ulung tidak mempunyai kekuatan gaib seperti yang dipercaya korban ya. Selama beraksi, Wawan pandai mengubah karakter suaranya dan mengaku sebagai Aki Banyu yang mampu menggandakan uang. Tim Liputan CNN Indonesia sempat merekam bagaimana Wawan mengubah suaranya menjadi Aki Banyu untuk penipu para korban. Aksi bagaimana Wawan Erawan, salah satu dari tiga kawanan pembunuh berantai, mengubah suaranya dilakukan ketika diperiksa polisi. Penyidik polisi yang saat itu memeriksanya meminta Wawan memeragakan bagaimana dirinya menjadi Aki Banyu, sehingga banyak korbannya percaya sekaligus tertipu. Kealian mengubah karakter suara ini diakui Wawan karena memiliki bangkat mendalam sejak kecil. Kemampuannya ini bahkan membuat Bulo dan Dede Soehuddin tersangka lain dalam kasus pembunuhan berantai, baru mengetahui jika sosok Aki Banyu adalah fitif. Sementara itu, dua orang tenaga kerja wanita korban penipuan Wawan bernama Hana dan Aslam mendatangi maklumresnya ke Jawa Barat. Kedua korban mengaku sudah mengirimkan uang ratusan juta rupiah kepada Wawan dan kelompoknya secara bertahap sejak 2018 hingga 2021. Mereka tidak merasa curiga karena korban lainnya yakni Siti kerap kali meyakinkan mereka melihat Wawan mengandakan uang. Hana akhirnya berhenti mengirimkan uang setelah Siti tidak bisa dihubungi dan dinyatakan meninggal di perairan daerah Bali. Di depan CNN Indonesia